Sebanyak 38 petak toko dan kios di pasar sungai Geringging Ludes di Lalap, Sijago Merah pada Jumat malam kemarin. 38 bangunan tersebut terdiri dari 14 rumah toko dan 24 kios. Kebakaran melanda pasar tradisional ini telah terjadi dua kali dalam meruntan waktu dua hari. Kejadian pertama terjadi pada Jumat malam pukul 23.30 yang menghanguskan 14 ruko. Sedangkan kejadian kedua terjadi pada minggu dini hari dan menghanguskan 24 kios pasar. Untuk mengungkap penyebab kebakaran, Polres Kota Pariaman menerjunkan tim Inavis dari Fongda Sombar. Itu terjadi kebakaran mengakibatkan 12 petak toko kebakaran tambah dua rumah. Kemudian pada hari ini pada pukul 3.15 itu terjadi lagi kebakaran. Itu mengakibatkan sebanyak 24 petak toko terbakar. Jadi kita sudah melakukan olah TKP awal dan dari keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa sumber api berasal dari aletisik. Sementara keterangan daripada saksi-saksi yang beri hari. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat menempatkan satu unit mobil pemadam kebakaran di wilayah tersebut. Pasalnya setiap terjadi kebakaran, petugas damkar selalu datang terlambat sehingga api telah terlebih dahulu menghanguskan seluruh bangunan. Pemadamkan, petugas damar setengah dua malam. Pas sedang lagi naik tidur, untuk bagalah tukuk. Jadi dia sedang naik-tukuk di luar. Pas ikut-ukuk di luar itu, kira ada kebakaran. Pas bakaran, tukun-tukun orang kan lembek tukunya kebakaran pemadamkan. Sekitar sehat jam lebih ya. Pas jauh kebakaran pemilik toko bersama aparat kepolisian mulai melakukan pemporsihan terhadap puing-puing dan sisa kebakaran. Dari Padang Pariaman, Udi Udistira, Padang TV. Terima kasih telah menonton!